Mentor saya Pak Budi Syaitri Aisman ditanya oleh salah seorang peserta di grup itu Peserta itu bertanya, Pak Budi, bolehkah saya marah dengan game kita? Kalau boleh, gimana caranya marah? Apakah boleh atau tidak? Tentang marah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya lagi, Doris Yudh Gifli di channel Dodi Journey Oke, pada kesempatan kali ini Saya membawa sebuah program baru di playlist baru Namanya adalah Tanya Mentor Apa itu Tanya Mentor? Tanya Mentor adalah sebuah program untuk menggali dan berdiskusi Menggali insight dan berdiskusi dengan mentor-mentor saya yang sesuai dengan kompetensinya Nah, pada episode yang pertama ini Bukan saya, akan mewawancara ya Jadi gini, suatu ketika di grup WhatsApp Alumni Workshop CEO Development Mentor saya Pak Budi Syaitri Aisman ditanya oleh salah seorang peserta Peserta di grup itu Peserta itu bertanya, Pak Budi Bolehkah saya marah Dengan tim kita Kalau boleh, bagaimana caranya marah? Apakah boleh atau tidak? Tentang marah ya dengan tim Nah, mentor saya Pak Budi Syaitri Aisman akan menjawabnya Apakah boleh kita marah dengan tim? Kalau boleh, bagaimana cara kita marahnya? Kalau tidak boleh Sorry, teman-teman Berserta CEO Workshop Yang kemarin Nanya kali ya ke saya Soal Menangani Mungkin anak buah yang Bermasalah dan Dipertanyakan apakah diperbolehkan atau tidak Untuk Kita memarahi Mereka Walaupun mereka tentunya Sudah melakukan mungkin kesalahan Yang mungkin berkali-kali Sudah melakukannya Apakah tidak boleh? Seorang marah gitu ya Karena mungkin Dalam workshop saya Saya sering mengatakan bahwa Untuk Mengendal Tim kita itu Banyak cara yang bisa kita lakukan Dan Bagi saya marah-marah itu Kalau marah-marah Asal marah Tentunya tidak akan Ada manfaatnya Yang lebih penting Sebetulnya adalah Waktu mengendal Tim ini Kita harus pertama Tahu persoalannya apa Dengan fakta yang ada Kemudian tentunya Fakta itulah yang akan kita Berikan ke mereka Misalnya mereka sering telat Misalnya Kalau hanya sekedar Mengatakan bahwa Kamu Selalu telat Nah padahal mungkin Tidak 100% Dia selalu telat Itu akan jadi masalah Nantinya Lebih baik dikatakan Bahwa ini data Saya lihat Atau laporan dari Absensi Banyak sekali kamu Misalnya telat Sehingga Berdasarkan fakta itu Kita Minta Dia Untuk Melakukan perubahan Nah ini yang Mungkin lebih baik Dibandingkan hanya Sekedar marah-marah Tentunya Kalau orang yang Tersebut Mungkin Satu kali Dua kali Kita sudah Menyampaikan Dan memberikan Feedback Atau masukan Seperti ini Dan dia tidak Melakukan perubahan Tentunya Banyak cara lain Ya Kalau secara formal Tentunya bisa kita berikan Dia surat peringatan Satu Dua Tiga kali Ya mungkin Sudah saatnya Orang ini Mungkin harusnya keluar Dari perusahaan Atau organisasi Anda Karena memang dia Tidak akan mampu Untuk melakukan perubahan Jadi Marah itu Bagi saya Tidak juga harus Dengan memaki-maki Ya Marah kita Bisa Dibuat Dalam arti Tidak harus Emosi Tetapi Menyampaikan Sebetulnya Ketidaksenangan kita Karena ada fakta Yang membuat Misalnya Attitude Karakter Atau action dia Tidak sesuai Dengan apa yang kita harapkan Nah feedback ini yang penting dulu